Pemirsa banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menelan korban jiwa. Seorang balita berusia 3 tahun tewas tenggelam saat bermain air banjir. Tidak hanya itu, seorang kakek berusia 82 tahun juga hilang terseret arus banjir akibat perahu yang ditumpanginya terbalik saat menyeberang sungai. Masih tingginya curah hujan yang terjadi sejak beberapa hari lalu. Mengakibatkan banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang semakin meluas. Dalam peristiwa ini, seorang balita berusia 3 tahun bernama Atta Hafiz Al-Farezi ditemukan tewas tenggelam saat bermain air banjir di depan rumahnya. Atta Hafiz Al-Farezi warga desa Kampung Landu. Kecematan rantau ini diketahui tewas tenggelam akibat terlepas dari pengawasan kedua orang tuanya saat tengah bermain banjir dan secara tidak sengaja terjatuh ke dalam selokan. Yang tengah terendam air setinggi 2 meter. Tidak hanya itu, seorang kakek berusia 82 tahun bernama Muhammad Yaakob. Warga desa Batang Arak, Kecematan Bandar Pusaka dilaporkan hilang terseret derasnya arus sungai akibat perahu yang ditumpanginya terbalik saat menyeberangi sungai. Sementara itu hingga saat ini tim gabungan dari TNI Polri dan BPPD Kabupaten Najatemiang dan dibantu warga sekitar masih terus melakukan pencarian korban dengan cara menyisir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet. Imam Suheri, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Najatemiang mengatakan jika hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap seorang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus sungai. Kita laporan dari masyarakat, ada adanya-adanya tenggelam dan sampai hari ini kami menurunkan Bumsar, Damkar yang berbiasa sama dengan Polri, Polairut, sampai hari ini belum ditemukan. Tapi kita sudah menemukan campannya dan kita mencari korbannya. Nanti untuk pencarian juga kita mulai dari pagi tadi pukul 6 sampai dengan saat ini ini karena sudah pukul 6 sore kita tunjukkan sementara kita lanjutkan sampai hari ini soalnya. Sementara itu pemerintah daerah Kabupaten Najatemiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terutama dalam mengawasi anak saat bermain air banjir agar tidak kembali menelan korban jiwa. Dari Kabupaten Najatemiang, Muhammad Alfi Ainyus melaporkan.